Halo, Halo. Iya. Agak penting, Pak. Agak penting, Pak. Oke, oke, Pak. Bu Eni, sudah hadir, Pak. Silahkan, Pak Separta, bisa dimulai, Pak. Bentar, bentar. Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi pada kesempatan hari ini, sesuai dengan permintaan Saudara Aura Nanda Safira, malam ini IPS mengadakan seminar proposal. Ada tesis yang berjudul itu dampak risiko kredit kecukupan modal likiditas dan visensi dalam mempengaruhi kenejahteraan keuangan perbankan Indonesia. Jadi khususnya perbankan ke publik ya. Maka nanti itu nanti kita silakan kepada Aura untuk presentasi sekitar 15 menit ya. Nanti kita minta masukan dari Pak Dr. Batara Sumatupang dan Ibu Dr. Nani Haryanti. Jadi pada hari ini Ibu setelah untuk tim apa nanti tim ini akan juga menguji surah di sedang tesis. Itu saya Pak Dr. Batara Pak Dr. Batara Ibu Dr. Hany. Nanti itu kamu silakan kepada Aura Nanda untuk presentasi. Silakan. Baik. Terima kasih Pak. Untuk Pak Separta, Pak Batara, dan Ibu Hany saya izin saya screen ya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. 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 Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Separta, Pak Batara, dan Ibu Hany. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil seminar proposal atasi saya bab 1 saya bab 3 yang berjudul Dampak Resiko Kredit Kecukupan Modal Likwiditas dan Efisiensi dalam mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Pertama-tama untuk itu saya akan jelaskan dimulai dari latar belakang. Untuk latar belakang penelitian saya terdapat fenomena yang saya ambil berdasarkan data dari Statistik Perbakan Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2023 terjadi penurunan pada ROA dan peningkatan NPL selama tahun 2020. Hal ini mengindikasi bahwa pandemi memberikan pekanan besar pada kemampuan bank untuk mengesumkan kinerja keuangannya. Selain itu terlihat juga berdasarkan data Statistik Perbakan Indonesia terjadi penurunan LDR yang menunjukkan bahwa bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya selama masa krisi tersebut. Kata-kata lainnya adalah penurunan efisiensi operasional yang terlihat dari peningkatan rasio BUPO pada tahun 2020 menunjukkan keselutan bank dalam mengendalikan biaya operasional selama periode pandemi. Namun pemulihan yang terjadi setelah tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan bahwa bank berhasil memperbaiki kinerjanya seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian. Hal ini terjadi dapat dilihat berdasarkan peningkatan ROA penurunan NPL serta peningkatan CAR menunjukkan adanya penguatan dalam manajemen resiko dan kecukupan modal bank. Meskipun demikian penekan rasio BUPO pada tahun 2023 menunjukkan bahwa bank masih menghadapi tantangan dalam efisiensi operasionalnya. Untuk itu naik turunnya angka NPL CAR, LDR, dan BUPO seakan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan saat ini. Selanjutnya ada pun research gap dalam penelitian ini yaitu di mana risiko kredit berpengaruh positif menurut penelitian Afsari et al dan Abdurrahman sementara berpengaruh negatif menurut penelitian Praja Ayunda dan Damayanti. Selanjutnya kecukupan modal berpengaruh positif menurut penelitian Praja Ayunda dan Damayanti sementara berpengaruh negatif menurut penelitian Abdurrahman dan Irawati. Lalu untuk likuiditas berpengaruh positif menurut Kunjara et al 2020 dan Dewi Bajra tahun 2020 sementara berpengaruh negatif menurut Yudi Yartini dan Dharma di Yaksa tahun 2016 serta efisiensi berpengaruh positif menurut Kunjara et al dan Isan et al sementara berpengaruh positif menurut Dewi Bajra dan Setia et al berdasarkan latar belakang dan riset penelitian ini untuk itu saya merumuskan permasalahan dalam penelitian ini menjadi 4 poin poin pertama apakah risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan lalu poin kedua apakah kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan lalu poin ketiga apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan lalu yang keempat apakah efisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan lalu ada pun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh resiko kredit pengaruh kecukupan modal, pengaruh likuiditas, dan pengaruh efisiensi terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia selain itu ada pun manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua yang pertama manfaat ilmu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan mengetahui seberapa besar pengaruhnya bagi penelitian selanjutnya untuk menambah pengetahuan mengenai resiko kredit, kecukupan modal, likuiditas, dan efisiensi terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia lalu untuk manfaat yang kedua ada pun manfaat praktis di mana penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan dan dapat dijadikan sumber acuan untuk mengambil keputusan lalu untuk landasan teori dalam penelitian ini saya menggunakan grand teorinya itu signaling teori yang saya ambil dari buku accounting theory menurut Godfrey et al. tahun 2010 di mana teori sinyal mengacu pada sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak luar untuk mengungkapkan prospek masa depan teori mencukup dua jenis sinyal yaitu sinyal positif dan sinyal negatif sinyal negatif sinyal tersebut dapat memberikan gambaran atau informasi yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian pihak eksternal terhadap perusahaan tersebut oleh karena itu dalam penelitian ini teori sinyal jadikan anda sampel pikir untuk menjelaskan dampak dari adanya risiko kredit kecukupan modal, likuiditas, dan efisiensi yang mempengaruhi kinerja perbankan di Indonesia serta didukung dengan beberapa informasi dari uraian perbankan, uraian manajemen resiko perbankan, kinerja keuangan perbankan, resiko kredit, kecukupan modal, likuiditas, dan efisiensi selanjutnya untuk rangka pemikiran penelitian ini dengan membentuk hipotesis H1 yaitu resiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan H2, kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan H3, likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan H4, efisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan serta variable control yaitu ukuran perusahaan atau bank size selanjutnya untuk metodologi penelitian ini saya menggunakan objek penelitian yaitu bangun konvensional yang terdaftar di bursa efek dengan periode penelitian 2019 sampai dengan 2023 dengan desain penelitian kausalitas yaitu hubungan sebab-akibat menggunakan jenis jasa pendata penelitian data sekunder karena diperoleh dari laporan tahunan bangun konvensional dengan teknik pengumpulan data, metode dokumentasi, dan metode sedi pustaka serta pengambilan sampel menggunakan teknik propulsive sampling lalu ada pun operasional sisi variable penelitian ini dimana kinerja keuangan perbankan saya dipoksikan menggunakan ROA labah sebelum pajak dibagi rata-rata total aset lalu untuk resiko kredit menggunakan MPL yaitu kredit bermasalah kategori 3, 4, 5 dibagi total kredit lalu kecukupan modal menggunakan CAR dengan modal bank dibagi ATMR lalu untuk resiko likuritas menggunakan LDR yaitu kredit yang diberikan dibagi dana PH ketiga untuk efesiensi operasional menggunakan BOPO yaitu total beban operasional dibagi total pendapatan operasional serta variable control yaitu bank size, logaritma natural, total aset selanjutnya untuk teknik pengolahan dan analisis data saya menggunakan statistik deskriptif yang dimana untuk melihat hasil dari nilai min median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dilanjutkan untuk analisis regasi data panel uji CHO, uji Haussmann, dan uji Lekrej Multiplier lalu lanjut ke uji asumsik-lasik dimana ada uji normalitas, uji multikulinaritas uji heteroskedesisitas, dan uji autokorelasi lalu untuk uji regresi linear bagian data panel disini menggunakan model penelitiannya satu regresi lalu untuk teknik pengujian hipotesis menggunakan koefisien determinasi atau uji R2 dan uji signifikasi paramater individual atau uji T sekian pemaparan hasil seminar proposal tesis saya untuk bab 1 sampai bab 3 terima kasih Ornanda atas penyajiannya lalu kami sampaikan kepada Pak Batara sama Bu Heni Ornanda ini alumni IPS akutansi Pak ya betul Pak bekerja, dan calon suami juga anak IPS siapa namanya? si maswa MMP juga? maswa MMP juga, tapi management saya lupa nama siapa namanya, si Ornanda tau itu jadi dulu itu S1 saya dulu pimpin skripsinya S1 dulu, S2 lanjut lagi saya itu jadi demikian Pak Batara sama Bu Heni kami mohon supaya ada masukkan supaya tesisnya itu lebih sempurna lagi itu disampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Pak, terima kasih Pak Sparta silahkan Bu Heni saya dulu Pak ya, mohon gue Bu oke, baik terima kasih Pak Batara Pak Sparta saya mohon izin untuk membantu pertama tadi di presentasi di latar belakang masalah itu grafiknya bagus ya tapi di tesisnya gak ada disisipkan aja dimasukkan aja supaya bisa lebih jelas baik Bu, izin menjawab Bu Heni untuk grafiknya untuk di presentasi memang saya menggunakan grafik Bu tapi untuk di pemaparan tesis saya di Wordnya saya menggunakan tabel Bu supaya terlihat presentannya lebih jelas nanti saya ubah iya, gak apa-apa jadi ditambahkan itunya bukan dua-duanya aja tabel kemudian apa namanya grafiknya tadi jauh lebih baik jauh lebih bagus sehingga fenomenanya terlihat disitu sebetulnya yang pertama itu adalah alasan kenapa memilih perbankan karena kan di perekonomian Indonesia itu kan bukan hanya perbankan aja yang memberikan kontribusi sementara disini kan peran bank itu cukup besar nah dalam hal ini menarik nih katanya gitu fenomenanya adalah perbankan itu sangat menarik karena perannya cukup besar kira-kira begitu ya Mbak Ora ya ya baik Bu jadi nanti mungkin di latar belakang penelitian disini juga diungkapkan bahwa perbankan itu memang jauh lebih baik atau memiliki kontribusi yang paling bagus paling baik diantara sektor-sektor industri yang lain gitu ya kan nah baru dilihat di dalamnya bahwa perbankan itu ada risiko-risikonya loh ada likuiditasnya ada segala macamnya baru dilihat NPL-nya CAR-nya LDR-nya gitu dan seterusnya jadi lebih terarah nah kalau udah lihat seperti itu terus bahasannya mengenai kinerja ya kinerja dulu kan ya karena kan dependennya kinerja dulu ya dependennya kinerja kan nah kinerjanya di proxinya pakai apa pakai ROA pakai ROA sementara kan ada ROE juga ya ada ya ROA dan ROE gitu ya paling sering digunakan kan dua itu jadi yang dipilihnya adalah ROA gitu ya yang dipilihnya ROA kemudian saya melihat bahwa di latar belakang itu kebanyakan menggunakan buku ya ikatan bengkir Indonesia 2014 2015 kebanyakan itu jurnalnya jarang jarang sekali ya tidak terlihat ya jurnalnya ya iya bu beberapa saja beberapa saja kan jadi coba setiap variable dicari jurnalnya yang mendukung daripada variable-variable baik independen maupun dependen jurnal-jurnal yang mendukung gitu loh sehingga bisa terlihat di sana ya jadi ditambahkan jurnalnya jangan cuma ini yang saya lihat berkali-kali saya baca itu hanya ada ya ada sih rawati 2019 tapi kebanyakan ikatan bengkir Indonesia 2014 2015 gitu ya ya bu nah sementara di daftar pustaka banyak banget itu ya pengaruh LDR blablabla dan sebagainya nah itu bisa digunakan ya diambil misalnya mengenai teorinya mengenai latar belakangnya kan ada kelihatan di sana ya jadi ditambahkan untuk di latar belakang sehingga bisa lebih lebih kuat fenomenanya ya jadi mulai dari pemilihan objek penelitian kenapa memilih perbankan bahwa dilihat dari kontribusi perekonomian ternyata perbankan jauh lebih baik daripada industri yang lain nah itu ditunjukkan mbak ya mungkin dari apalah nanti dilihat dari bi dari bi.go.id yang statistik kan ada atau dari pusat statistik ya bisa dilihat dari situ terus kalau tabel ini mungkin dilihat di halaman 4 di halaman 4 kan ada potongan tabel tuh nah saya gak tahu ini 1,85 3 25,66 itu apa jadi kalau bisa judul judul tabelnya ditampilkan lagi sehingga kan itu kan terpotong ya terpotong ya sehingga kita bisa membaca lagi gitu gak perlu tanpa harus melihat keatasnya gitu loh ya oke nah ini sih kemudahan kita untuk 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 siapapun yang membaca tesis atau tugas akhir ini bisa lebih jelas gitu maksudnya ya terus tahunnya juga kalau bisa tahunnya 5 tahun kebelakang ya karena ada yang 2014 juga ada yang 2017 ya jadi coba tolong dicari yang lebih update gitu ya oke yang lainnya sudah berbicara masalah ROA CAR dan sebagainya jadi setiap variable sudah sudah tersedia ya sudah ada kemudian ruang lingkup ruang lingkup ini dibatasi dengan apa tadi variable independennya apa aja risiko kredit kecukupan modal likuiditas efisiensi bu oh hanya itu ya jadi sama variable kontrol sama variable kontrolnya belum kelihatan disini ukuran perusahaan sedikit lah serta variable di latar belakang ada gak ya saya kok belum baca atau kelewat kali karena itu sebagai variable juga kan variable kontrol nanti ditambahin sedikit aja ya mengenai size ya mengenai ukuran oke kemudian identifikasi masalah diperlukan menemukan agar penelitian ini perusahaannya perusahaan umum konvensional kira-kira berapa ya karena saya baca di bab 3 belum kelihatan itu sampelnya ini kan semua sampel diambil ya semua populasi diambil kan ya iya bu ada berapa bang untuk data yang saya ambil informasinya ya bu per Juni 2024 dari OJK itu totalnya itu ada 68 68 tambah 64 yang bank buku 4 cuman disini saya mengeluarkan seperti tidak termasuk bank syariah bu sama bank yang IPO tahun periode 2019 sampai 2023 gak maksud saya bahwa semua bank konvensional yang yang listing di bursa efek itu kan sebagai populasi ya semua diambil iya kan nah sebetulnya itu kalau dikatakan populasi kita belum tahu berapa jumlahnya jadi kalau kita sudah tahu jumlahnya kalau menurut saya sih ya itu sudah menjadi sampel tinggal nanti pemilihan sampelnya itu berdasarkan kriteria-kriteria yang kita inginkan bursa nanti akan tergerus sesuai dengan kriteria-kriteria yang dipilihkan iya bu nah ya jadi dengan prosesi sampling ya nah disini berarti apa objek penelitiannya itu bank konven bank konvensional ya ini tidak tidak menjelaskan atau tidak mengambil data sebelum dan sesudah covid ya tidak bu enggak ya atau diambil ada sebelum dan sesudah covid tidak enggak ada ya iya bu enggak enggak digunakan itu iya bu tidak kalau tidak digunakan yang ada kalimat-kalimat yang ada covidnya dihilangkan aja ini contohnya ada di halaman berapa ini halaman 12 halaman 12 itu menyinggung masalah covid nah itu dihapus aja lah jadi supaya tidak menjadi menjadi jadi permasalahan bahwa apa ada faktor eksternal seperti pandemi itu enggak usah lah gitu ya itu menurut saya ya tapi nanti bisa diskusi dengan Pak Separta cuma kalau memang tidak mengambil sebelum dan sesudah covid atau pada masa covid ya lebih baik yang pandemi covid itu di di dihapus aja sih menurut saya tapi nanti diskusi lagi ya sama Pak Separta kemudian perumusan masalah ada 4 ya iya Bu risiko kredit secara teori berpengaruh negatif Mbak terhadap kinerja iya Bu karena semakin tinggi risiko kredit maka mengurangi profit atau kinerja keuangan perbankan risiko kreditnya diambilnya proksinya apa NPL NPL jadi semakin tinggi NPL maka kinerjanya akan semakin turun gitu iya Bu kalau negatif kalau positif kalau positif berarti kalau nomor 2 itu kecupan modal berarti semakin besar berarti semakin bagus untuk profit perbankan atau kinerja keuangannya artinya bahwa kalau kecupan modalnya itu terlihat naik ya terlihat naik maka kinerjanya juga akan menjadi naik gitu ya naik kalau positif ya iya oke kalau likuiditas benar nih positif terhadap kinerja positif Bu gimana penjelasannya sebenarnya kalau untuk likuiditas ini bisa positif atau negatif Bu untuk hasilnya cuman untuk rumusan masalahnya positif karena semakin besar bank menyalurkan kreditnya kepada masyarakat maka bank tersebut baik dari segi penyaluran kreditnya likuiditas karena kan operasional perbankan likuiditas ambilnya proksinya apa LDR Bu LDR iya Bu betul semakin tinggi LDR maka kinerjanya akan semakin baik iya Bu gitu ya ada dasar teorinya sebentar ya ada Bu ada di mungkin di bab 2 Bu di landasan teori bagian likuiditas ada tapi hari itu kan disiku likuiditas semakin tinggi juga gak bagus semakin rendah juga gak bagus iya itu likuiditas makanya di bab iya positif iya nanti coba dilihat lagi ya kenapa memilih yang positif kenapa karena tadi semakin semakin tinggi juga gak bagus semakin rendah juga gak bagus gitu kan ya kalau semakin tinggi berarti nantinya ada ideal cash kan gitu kan kalau semakin rendah kekurangan kan gitu kan ya nah coba nanti dilihat lagi ya oke pembatasan masalah terfokus pada perusahaan perbankan bank umum konvensional ya yang terdaftar di pursa efek periodenya 2019-2023 berapa tahun itu jadi 19-20-21 5 tahun ya 5 tahun oke 4 variable bebas ya itu oke terus tujuannya ya manfaat penelitian ya ini umum ya kemudian bab 2 tadi sudah disebut ya alasan kenapa mengambil sinyaling teori coba dijelaskan lagi kira-kira kenapa mengambil teori sinyal karena teori sinyal karena teori sinyal ini kan mengacu pada sinyal yang diberikan oleh perusahaan bu kepada pihak luar atau eksternal untuk dia memperlihatkan kondisi perusahaan tersebut apakah prospek di masa depannya itu baik atau tidak dan teori sinyal ini kan mencakup 2 sinyal bu bisa sinyal positif atau sinyal negatif jadi teori sinyal sebut itu dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian pihak eksternal pada perusahaan bu makanya kenapa saya mau mengambil teori sinyal sebagai grand teori juga oke coba dilihat dari judulnya judulnya itu eksternalnya di posisi yang mana ya variabelnya kalau misalnya terhadapnya atau dependennya itu terhadap nilai perusahaan saya setuju karena nilai perusahaan itu kan yang menilai adalah investor sehingga grand teori daripada teori sinyal saya setuju gitu ya coba nanti dicek dicek lagi atau dicari lagi kira-kira yang pas yang mana ya karena tadi berdasarkan penjelasan dari Mbak Aura bahwa teori sinyal itu adalah teori yang memberikan sinyal-sinyal positif atau negatif yang ada di internal perusahaan terutama laporan kinerja ya terhadap investor kan gitu kan terhadap pihak eksternal nah kalau saya lihat daripada judulnya pihak eksternalnya itu nggak ada investornya ya variable-variablenya itu kan variable semua coba nanti dicek lagi ya yang cocok yang mana gitu grand teorinya ya kalau memang setelah diskusi dengan Pasparta memang ini bisa dibuat bisa digunakan ya Monggo tapi kalau ada yang lebih tepat lagi silakan nanti dicari lagi ya Mbak sebetulnya kan landasan teori ini melihat dari variable-variable yang digunakan kira-kira teori yang pas yang mana kan gitu kan ini grand teorinya kemudian kalau masuk ke dalamnya oke karena tadi objek penelitiannya adalah perbankan oke definisi dan perbankan lihat ke dalamnya lagi ada resiko bank ya sebetulnya dibahas dulu itu adalah yang dependen dulu kalau menurut saya ya tapi nanti diskusi lagi dengan eh mohon maaf sebentar ini azan saya berhenti dulu Pak Sparta Pak Batara iya Bu baik Bu iya Pak di depan rumah saya soalnya mesinnya saya juga ini gede keras nih sorry biasanya ada 6 masjid lagi bunyi semua iya Pak betul Pak di depan rumah saya ada masjid sama ada musholah musholahnya agak jauh masjidnya yang dekat banget Pak terima kasih terima kasih oke saya lanjutkan Mbak Aura jadi sebetulnya saya hanya hanya berpikir sistematis saja artinya gini bahwa kalau kita mau meneliti itu objek penelitiannya apa yang menjadi tertarik kemudian yang kedua dari situ kita bisa melihat apakah kita akan menilai perusahaan atau kita akan menilai kinerja itu kan berarti dependen nah kinerja sama nilai perusahaan itu kira-kira variable apa yang mempengaruhi jadi urutannya begitu sih kalau menurut saya jadi tadi sudah benar tuh yang perusahaan perbankan kemudian yang 213 ini lebih pas lagi kalau menurut saya itu kalau dibahasnya adalah kinerjanya dulu dipindahkan ke atas row-row-nya baru variable independen ini bukan salah tetapi urutannya kalau menurut saya jadi ceritanya itu berkesinambungan kemudian lagi-lagi masih banyak ini ikatan bengkir Indonesia tolong kalau memang ada jurnal-jurnal yang bisa mendukung daripada teori silakan aja dimasukkan ya ya oke mana tadi kok ilang sih ya ya sebentar 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 dokumennya saya buka di sebentar sebentar ini terus itu masalah teori ya saya setuju oke sudah kinerja perbankan nih 21.4 ini pindah ke atas jadi 21.3 21.3 tadi menjadi 2.1 1.4 ya urutannya ke bawah oke udah oke kemudian lagi-lagi tabel ya judul tabelnya kalau terpotong gini ditampilkan lagi supaya kita nggak perlu lari-lari ke atas supaya tidak perlu loncat-loncat ke atas terus ini nih kriteria-kriteria ada rasio LDR misalnya lebih kecil daripada 93,79% itu sehat dan sebagainya kok nggak konsisten ya yang lainnya ada yang ada ada yang nggak GWM ini nggak ada sebetulnya ada kan ya bu ada nggak ada nggak mbak menurut mbak Aura mbak kerja di mana sih saya di perusahaan oil and gas bu di Jakarta oh perusahaan coba dilihat lagi ya kalau misalnya kalau memang ada ya dimasukkan gitu ya karena rasio aja ada CR lebih besar dari 4,05 itu sehat kurang dari 2,55 itu tidak sehat kira-kira gitu ya jadi kalau memang ada dimasukkan aja kalau nggak ada yaudah memang nggak ada gitu ya dicek lagi aja nanti supaya terlihat konsistensinya bahwa informasi dari penelitian ini lengkap gitu ya terus penelitian terdahulu saya ngambil ngambil Pak Batara nih bahwa tahunnya itu harus diurutkan harusnya bapak tapi ya penelitian terdahulu itu diurutkan dari yang paling lama ya ini kan tahun 2020 di bawahnya tahun ada yang tahun 2017 ini punya Pak Separta tahun 2017 ya itu terus diurutkan aja Mbak bisa lebih nggak dari 10 jangan 10 lah jurnalnya iya Bu insya Allah banyak mengenai mengenai perbankan kan banyak saya tadi search aja udah dapet berapa banyak sekarang ya jadi bisa ditambah terutama yang terkait dengan variable-variable yang diteriti ya terus kerangka pemikiran itu kan sudah tertulis H1 H2 H3 H4 nah arahnya juga ditulis H1 positif H2 negatif H3 positif gitu loh Mbak ya di kerangka berpikir itu loh ya terus variable control oke ya gambarnya benar nah nah hipotesis disini risiko kredit berpengaruhnya negatif tadi di apa di perumusan masalah positif betul ya negatif bu negatif ya negatif bu iya yang positif yang kecukupan modal oh kecukupan modal terus ini kenapa memilih negatif jadi ada jurnal-jurnalnya ada berapa jurnalnya jurnal rujukannya untuk yang negatif itu ada satu tiga bu tiga terus yang bertentangan ada berapa yang bertentangan satu dua tiga juga bu tiga juga bisa gak lebih dari tiga untuk yang negatif jadi jadi 50% lebih gitu jadi diakini bahwa atau atau yang negatif dikurangi satu ditambah yang negatif yang positif maaf yang positif dikurangi satu gitu atau yang positif yang negatif ditambah ya silahkan aja karena lebih mudah ya begitu juga dengan yang lain pengaruh kecuputan terakhir begitu juga dengan yang lain ya sama ya nanti ditambahin Pak Batara terus metodologi penelitian objek penelitiannya objek dalam penelitian ini coba dijelaskan sedikit lah apa tuh definisi daripada objek penelitian jadi gak hanya satu kalimat ya iya bu terus desainnya gambaran sebuah objek oke nah terus ini penelitian ini menggunakan empat variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu resiko kredit saya rasa jangan pakai X1 X2 X3 lagi-lagi nanti yang baca akan cari-cari X1 apa X2 apa langsung aja disingkat resiko kreditnya itu tadi pakainya apa NPL gitu ya ya langsung NPL kecukupan modal apa likuiditas apa efisiensi apa bobo ya efisiensi iya bu nah terus variabel Y nya atau variabel apa dependennya itu langsung aja jelaskan ROA ROA gitu ya jadi lebih jelas gak usah pakai simbol X1 X2 X3 karena kita nanti membaca yang membaca yang membaca itu agak harus naik-naik cari-cari gitu ya harus cari-cari nah pengambilan sampel tadi prosesif sampling jenis data penelitiannya itu ngambil dari web ya mbak iya bu berarti data apa eksternal ya eksternal metode pengumpul datanya metode dokumentasi bu web dari situs BI dan OJK ya data eksternal ya yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Bursa 2019 sampai 2003 terus teknik pengambilan sampel tadi prosesif sampling bank konvensional yang terdaftar hati-hati ya karena disini adalah bank yang sudah listing di Bursa Efek berarti punya kewajiban untuk mempublish laporan keuangan jangan sampai ada kalimat bahwa bank itu tidak menyampaikan laporan keuangan saya biasanya tanya itu emang iya maksud bank udah publish di Bursa Efek tapi dia tidak ada laporan keuangannya nah gitu mungkin ada cuma gak tahu ada di web yang mana nanti dicari ya terus iponya berarti ipo yang setelah 2019 tidak digunakan ya iya bu tidak termasuk bank non-konvensional berarti syariah tadi keluar ya iya bu syariah dikeluar di take off di take off menyajikan semua data yang diperlukan variable ini pasti semuanya data ada nih ya NPL ada LDR ada bopo ada kar ada semua ada ya cuma hati-hati biasanya di laporan keuangan itu kan sudah ada tuh rasio-rasionya tapi tolong dicek sesuai dengan rumus ya toh disesuaikan dengan rumus bener atau enggak gitu nanti kadang-kadang ada yang berbeda atau ada ada akun-akun yang menurut bank itu dimasukkan ke dalam rumus tapi menurut teori enggak gitu jadi tolong dicek lagi aja ya ya nah mau ngambil yang mana nanti diskusi sama Pak Sparta tapi harus konsisten bahwa saya mau ngambil data sesuai dengan rumus yang saya gunakan berarti semua pakai rumus atau saya mau ngambil data yang ada langsung di laporan keuangan berarti udah ambil ambil mentah mentah kar berapa udah langsung diambil gitu aja ya nanti diskusikan terus saya tadi tertarik dengan ROA ROA itu pembilangnya laba sebelum pajak bener itu menurut yang saya baca bukunya seperti itu bu cuman nanti saya cari tahu lagi yang terupdate mungkin ya bu buku yang terupdate bukunya ambil buku yang digunakan manajemen keuangan yang dipakai di IBS aja ya ya karena ROA dan ROE itu pembilangnya itu adalah net income laba bersih setelah pajak baru dibagi kalau ada banyak tahun ya rata-rata total aset tapi kalau diambil per tahun ya total aset aja gitu ya ya coba nanti dilihat lagi kemudian risiko kredit ini berarti memang sudah rumusnya sumbernya jangan lupa ya sumber sumber daripada mengambil rumus ini dari mana gitu loh nah kayak tadi itu sumbernya dari ikatan bengkir Indonesia sudah itu tahunnya tahun 2015 pula ya coba dicek lagi ya bukunya ya ini saya cerita aja nih ada mahasiswa S1 yang yang sidangnya ulang karena rumusnya salah menghitung rohanya itu salah jadi dia harus sidang ulang ada jadi tolong hati-hati ya mbak sebelum lanjut ya ya bu ya bu variable control berarti learn ya logaritma natural total aset ya ini rasio 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 semua ya menurut saya udah ini dia 352 kalau uji regresi itu salah satu aja linear berganda atau data panel ini data panel atau linear berganda menurut saya data panel kenapa data panel apa sih yang disebut sebagai data panel itu itu gabungan dari Core Section sama Time Series jumlahnya terus dikali tahunnya 5 tahun sebuah observasinya jangan lupa ya jadi nanti di tabel mengenai apa data-data yang digunakan itu jangan lupa jumlah observasinya supaya nanti kita cross kita bisa cross di di keluaran ifusnya bener gak sih nnya itu adalah sesuai dengan observasinya nah berarti uji regresi disini adalah uji regresi data panel gak usah pakai linear berganda lagi ya gak usah pakai linear berganda langsung aja data panel karena penjelasan di dalamnya juga langsung sudah data panel semuanya ya jadi kalau ada linear berganda itu dihapus-hapus aja ambil aja data panel karena ini data panel ya ya nah model regresinya ada di halaman berapa ini halaman 49 model regresinya ROA itu kan juga data panel kan ada ada time series sama cross section ya kan ya berarti ROA nya itu juga pakai IT kan kurang tuh iya kan ROA nya nah yang yang beta beta satu NPL IT I itu adalah apa di bawah penjelasannya I itu bang tersebut pada waktu periode tertentu misalnya tahunnya gitu ya berarti I itu adalah informasi mengenai cross section T nya itu informasi mengenai time series kan gitu kan ya jadi ROA nya juga ditambahin IT ya yang lainnya udah benar nih IT 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 oke udah betul determinan R kuadrat F nya gak gak dipakai kalau ada R kuadrat F UJF UJF UJT dipakai UJF nya dipakai gak ya Bu nanti saya tambahin ada ada sebetulnya disini ada tapi di presentasinya gak ada tadi UJF disini ada halaman 54 ada nih cuma di presentasinya secure makanya saya cek lagi oh ternyata ada oke UJF UJT karena ada R kuadrat UJF nya gak dipakai Bu gak dipakai UJF kan karena hipotesis bersama-sama gak ada hipotesis bersama-sama gak ada UJF nya gak dipakai gak dipakai Pak Iswari gak tahu oke yaudah nanti silahkan diskusi sama Pak Sparta ya ya kemudian daftar pustaka supaya lebih bagus lagi daftar pustaka itu satu spasi tapi diantara satu dengan yang lain itu ada jarak nah itu dia ya daftar pustaka halaman 55 itu satu spasi tapi diantara Abdurrahman sama Abiola itu ada jarak gitu loh satu spasi oke satu spasi tapi antar antar peneliti itu ada jaraknya ya oke ya itu saja Pak Batara Pak Sparta mungkin yang bisa saya lihat ya nanti saudara apa saudari apa arwah nanda berbagi ya ya Pak kalau diantara belakang ya diantara belakang mengenai apa grafik kemudian juga kutipan referensi diperbanyak referensi jurnal ya kemudian kemudian di dalam bab dua juga apa grand teori coba di cek lagi ya grand teori itu kan teori yang kamu kutip itu bisa menjelaskan hubungan X terhadap Y jadi kalau ditanya kenapa tulis sinyal dipakai kamu kasih tahu itu dia bisa menjelaskan yang mana X yang mana terhadap Y kenapa dia menjelaskan itu kemudian juga mengenai hipotesis itu hipotesi sebenarnya kan basic yang paling kuatnya teori sedangkan jurnal itu kan empirikal jadi kalau teori kuat walaupun empirikalnya ada positif negatif kamu bisa jelaskan itu ini tidak mesti harus yang banyak mana jadi seperti risiko kredit itu kan suatu hari kuat sekali terhadap kinerja tidak bisa dibantah negatif itu buat itu itu pasti negatif kuat sekali teori itu di prakteknya bisa saja ada positif dan negatif kan itu kan masalah perikal yang kenapa kamu teliti lagi kara-kara itu apakah kurang atau gimana itu dan juga mengenai mengenai formulasi itu kamu cek lagi formulasi seperti ROI itu kan menerikan istilah pajak semua pajak kamu harus punya kepastian jangan ragu-ragu itu juga mengenai kutipan juga harus di cek lagi dan juga mengenai variable kamu pakai rumus jangan ambil gitu saja dari laporan kuangan misalnya di laporan kuangnya ada 10, sekian kamu dapatnya dari rumus kan rumus sudah ada kalau kalau tidak ada rumus sudah ada ambil-ambil di laporan kuang pun cipanya rumus disajikan di laporan 2 berarti setuju pakai rumus ya Pak Separta ya ya rumus kamu jelaskan yang bilang mana mengenai hipotesis itu ya hati-hati juga ya itu aja kemudian ini Bu Eny mengenai referensi 5 tahun terakhir itu ada ada ketentuan di apa di panduan skripsi tesis Bu Eny kalau saya nggak salah Pak Pak Batara 10 tahun terakhir dia nggak apa-apa biar seragam 10 atau ya ya pokoknya lebih seragam ajalah Pak Batara nanti bisa jelaskan kalau skripsi kayaknya 5 tahun 5 tahun nggak apa-apa singkat 10 tahun terakhir oh 10 tuh kata Pak Batara berarti udah boleh ya berarti bisa Mbak tambahin aja berarti ditambahin aja ya Bu referensi jurnalnya ya 10 tahun terakhir kecuali jurnal-jurnalnya punah mental nggak apa-apa 60 juga nggak apa-apa seperti apa teori keuangan apa teori saya tanggung presi itu sinyal tuh kan udah lama tuh itu berarti tahun itu ya so yang sepatnya jurnal-jurnal begini ya nggak apa-apa ya monggo Pak silahkan nanti kamu perbaiki ya ya itu aja yang menyebut Bu Eny nanti kamu catat lagi semua jangan sampai yang ketinggalan terima kasih ingin membuat desisi ini punya kualitas bagus ya jadi mungkin ada masukan-masukan yang signifikan untuk sepa dapat nanti disesuaikan yang saya ingin tanya dulu menurut Aura apa sih variabel kinerja keuangan menurut versi OJK menurut versi OJK ya Pak iya kinerja keuangan menurut versi OJK kebetulan saya belum research lagi Pak kalau untuk terkait menurut versi OJK nya oke ya saya coba share ya ini kelihatan kelihatan Pak oke ya disini kan kinerja bank umum konvensional ya kan komersial bank ini versi 8 Agustus 2024 nah kinerja itu menurut OJK itu adalah tar ini dengan weighted asset ini dengan modal inti ya kemudian yang return on asset ada berarti laba sebelum pajak dibagi profit ya biaya operasional terhadap ini BOPO biaya operasional dibagi operating expense kemudian net interest margin pendapatan bunga long to deposit ratio ada ratio asset liquid ini versi OJK ya ini dia sampai kepada Agustus nah pertanyaan saya kalau ini versi OJK ini kinerja versi OJK nah ini saya stop kemudian saya suruh lagi ini judul ya iya pak betul nah disini ini tadi tar adalah kinerja liquiditas ini berarti LDR adalah kinerja LTC BOPO kinerja bagaimana mungkin kita membuat ini ini adalah variable kinerja kemudian mempengaruhi kinerja keuangan perbankan kinerja keuangan perbankan ini berarti variablenya tadi ada PAR ada ROA ada LDR ada BOPO ada NIN jadi saya pikir judulnya sudah jeruk makan jeruk karena ini CAR kalau dampak resiko kredit nah dampak kalau resiko kredit tadi apa NPL ya ngambilnya ya iya pak nah ini kan CAR ya likuditas tadi ngambilnya apa ini LDR LDR efisiensi BOPO nah kalau kita terjemahkan semua variable ini kecuali resiko kredit ini adalah variable kinerja perbankan kalau kita ganti variable kinerja perbankan ini dengan kinerja perbankan dalam mempengaruhi kinerja keuangan perbankan kalau kinerja keuangan perbankan artinya variable-nya apa ya ini kinerja keuangan ini roa pak roa padahal itu adalah bagian variable daripada ya kinerja perbankan kalau ini memang roa mau dituju ini dimatikan aja ini ganti aja risiko kredit kecukupan modal likuditas dan efisiensi dalam mempengaruhi roa langsung ini langsung aja kecukupan modal kar NPR kar LDR dan BOPO dalam mempengaruhi roa jadi dia jeruk makan jeruk ya gitu ya yang pertama kemudian saya tadi sudah sebagian disampaikan oleh Ibu Eni kalau nulis ini yang pertama itu ini saya ubah strukturnya ya yang langsung terkait langsung menyelesaikan tesis ini kan pembimbing benar ya ya Pak Separta dong gak ada hubungannya dengan Ibu Kusumaning Tuti disini ya Pak makangan baru dia nanti Pak Separta baru penguji ketua sidang baru nanti Ibu Eni baru setelah itu Ibu Kusumaning Tuti mau siapapun terserah tetapi yang mengambil peran terbanyak di dalam membuat tesis ini adalah pembimbing penguji yang lainnya ngikut ini sudah saya ubah tadi tadi pertama itu Ibu disini gitu ya iya Pak nanti baru nanti disempurnakan ke bawahnya nah kemudian tadi benar ya ikatan bingkir ini terlampau banyak kutipannya saya nggak tahu ini berapa turnitinnya berapa persen ini itu 14 Pak 14 gue nggak yakin 14 ya karena kemarin itu ada masalah juga pada saat kita bikin disini 14 15 ternyata di cek di UGM itu 50 saya pakai yang dari purpose Pak turnitinnya makanya purpose ini juga mungkin nanti settingannya kita coba cek ulang apakah benar itu 2% 1% ya jadi nanti kita urus oke lah ya nah jadi ikatan bingkir ini kan diambil dari undang-undang nomor 10 tahun 98 pasal 1 ayat 2 ini kutipannya udah benar ya yang undang-undang iya ini kan ada ini bank adalah barang usaha yang berfungsi dari masyarakat berfungsi dalam bentuk simpanan dalam bentuk kredit ini kan yang disebut dengan intermediasi baru kan kamu sambung disini bank dikenal sebagai lembaga ini lembaga keuangan perantara atau lembaga perantara keuangan cek ini ya karena tugas saya mengumpulkan dari pihak yang memiliki kelebihan dana pada yang membutuhkan ini dari siapa oh itu opini saya pak opini iya pak sepemahaman saya aja kalau kutipan itu karena gak ada referensinya juga siapa bilang gak ada referensinya ini kan ada referensinya buku-buku itu banyak referensinya iya nanti saya pakai referensi buku untuk opini itu kalau kita ingin membuat opini itu mengomentari alinea sebelumnya atau kalimat sebelumnya tapi kita gak bisa mengutip begitu saja karena ini referensinya ada ya baik pak siapin dulu ya ini ikatan bankret tadi banyak sekali nah ini dalam satu alinea tidak boleh kutipan sampai dua kali jadikan aja jadi satu gitu loh kalau ngutipnya ini kan dalam satu alinea ini ini juga ketikannya beda ini kan satu alinea bisa ya pak itu belum ketep di baikin nah ini juga secara citasi seperti ini kan gak ada kenapa gak pakai Ayunda 2019 ini perajanya gak ada kemudian juga penggunaan kata resiko itu pakai I nanti diganti semua banyak saya temukan resiko pakai E ini kalau bisa settingannya buruk banget gitu loh kalau bisa ini disatukan tabelnya kecuali tabelnya panjang nyambung itu gak masalah kalau ini kan ini tinggal memposisikan layoutnya saja gitu supaya coba lihat buku-buku yang kita beli itu kan bagus-bagus semua layoutnya ini juga ini kan bisa disetting ini masa dia dekat ke garis jauh ke bawah disetting yang bagus dong ya baik tabel tabel disini ini saya ubah tadi di atas itu dipisah karena kata tunjuk tabelnya itu T-nya besar deskripsi mengenai di atas ini tadi memang disampaikan ibu kenapa sih ini menjadi satu yang riset yang seksi gitu ya kita kan hanya bicara kinerja disini tapi kenapa kinerja ini penting ya setelah apa kontribusi kredit terhadap pertumbuhan ekonomi munculkan juga disitu data tambahan kenapa karena ya kredit itu punya kontribus terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia munculkanlah berapa total kredit itu terhadap GDP apa berapa kontribusi total kredit kepada GDP berapa persen itu dia yang membuat ini seksi gitu kita peranan intermediasi tadi kan ketemu bahwa dia penting kan gitu nyambung kan kamu bicara mengenai kinerja bank secara umum ya seperti ini ini ROA NPL ini kenapa tadi jadikan aja dalam bentuk visual grafik ya ini gak begitu kelihatan orang bacanya gak gak ngeh langsung oh ini ada pertumbuhan apa gak ini di ROA apalagi ini pakai kolom ini kebawah ya kalau bisa ya 7 tahun lah ambil kenapa harus 5 tahun semua datanya ada kok ini nah jangan bilang diolah tadi ini kan diolah ini diolah emangnya ini kamu olah ini kan sudah given datanya sumbernya aja SPI gitu aja kan diolah kita gak ngolah ini kan data sekunder kecuali banyak data kemudian kita hitung ulang baru itu diolah namanya gitu ya Oraya nah ini juga banyak tadi kan ini teorinya kita disini ini gak perlu mengungkap teori di chapter latar belakang yang perlu kita ungkap apa dampaknya kenapa dan mengapa tidak perlu kita mencerminkan kecuali modal bang untuk menanggung risiko ini teori masuk di chapter 2 ya kalau ini ini kan satu diterangkan yang lain tidak diterangkan nah tolong nanti ini coba dipangkas lah kita menjelaskan deskripsi ini sesuai dengan ya yang keperluannya saja kalau itu gak usah terlampau panjang sama disini ini tabel gitu ya inilah ikatan bengkir ikatan bengkir semuanya dalam satu alih ini ya gak boleh begitu inilah gini ya nih macu pada PBI nomor sekian perubahan nomor 29 tentang penerapan risiko bagi bangun terdapat ada apa risiko yang harus dikelola nih ini baru lebih aneh lagi kamu ngutip siapa ini ngutip PBI atau ngutip ikatan bengkir sebenarnya ngutip PBI Pak cuman sumber ini saya dapat dari buku ini gitu Pak buku ikatan bengkir kalau kita jadi gimana Pak kalau kita menulis ikatan bengkir ini ngambil sumbernya siapa ini PBI kan iya kenapa gak ngambil PBI kan PBI nya ada tinggal di di searching dapat jangan ini namanya kutipan dalam kutipan tidak diperkenankan dalam tesis jadi ambillah kalau dia PBI ambil PBI ngapain lagi dikutip di ikatan bengkir ikatan bengkir sendiri kan mencintasi PBI kenapa gak mencintasi originalnya kok pakai tumpangan lagi gitu loh ini juga ya ini ini jadi banyak sekali jadi kalau gak penting di dalam mengukarkan kita kan ada triangulasi pertama itu apakah teorinya sesuai apakah hasil fakta angka angkanya itu ya kan kemudian bagaimana dengan gap risetnya ya cara penulisan juga ini afsar at all ini berapa penulisnya pakai at all ini ini mana dia tadi ayo ini 5 berarti ya pak yang udah pakai at all ya pakai aja yang umum aja lah 4 yang baru gak usah umum itu 4 baru at all seperti ini 1 2 3 4 ini baru at all saputra at all kalau hanya tiga masukkan tiga-tiganya ya ini semuanya apa ini ini di jurnal jurnal ini benar gak ini cara tulisannya memang ayu nama belakang ya iya pak ayu i ini nama belakang gak ini coba di cek iya sebentar pak saya buka dulu jurnalnya aku aja itu iya oke ya kita balik lagi nah ini tadi ya ini ini 10 ya ukurannya ini ya iya pak diperbaiki kata letaknya kemudian ini banyak sekali sini ikatan benjir nah ini aspek keempat adalah efisiensi kita gak usah jelasin ya kan misalnya diperaskan LDR-nya seperti apa BOPO-nya seperti apa KAR-nya seperti apa gak perlu penjelasan BOPO itu adalah ini itu adalah bagian chapter 2 kita ingin tahu fenomenanya seperti apa disini kemudian ini juga nih cara tulisnya nah ini yang paling ada tadi hal yang aneh menurut saya kalau dalam satu alinea ya dalam satu alinea kita menulis itu kutipan-kutipan citasi-citasi itu harus dimulai dari yang paling tua kepada yang paling muda termasuk tadi tulisan tabel itu jadi contohnya begini contohnya Afsari 2024 Abdul Rahman 2020 ini 2019 artinya penelitian itu dimulainya paling tua siapa 2019 2020 baru 2024 bagaimana kalau si Afsari ini ya kan gak lucu Afsari menyatakan bahwa penelitian Afsari sejalan dengan Abdul Rahman kalau ini yang ngomong seperti itu benar tapi kalau ini berarti 2020 mengomentari yang belum lahir 2020 jadi harusnya ini yang di depan yang paling di depan bisa ya ya nah oke lah nanti diperbaiki lah ini ya ini jangan bertele-tele nah ruang lingkup oke saya identifikasi masalah mana identifikasi masalahnya di di 1.3 pak iya yang sebelah mana ini oh pada ini pak yang identifikasi masalah yang tepat untuk penelitian ini adalah terus sampai ini masalah yang tepat untuk menitian ini adalah terkait fructuasi kinerja keuangan perbankan yang kemudian dipengaruhi oleh nah sekarang terminologi kinerja keuangan perbankan itu itu harus apa ini tadi kan saya katakan kalau roa atau roe ini siapa yang ngomong datanya apa gak ada kecuali nanti aura merujuk kepada tadi yang dikemukakan di latar belakang riset oh yang tabel itu ya pak 1.1 misalnya fenomena ini terkait dengan pada tabel 1-1 apa temuan kamu di situ kita bisa merujuk yang di atas makanya tabel ini tabel itu bisa juga muncul di kemudian ya nah kemudian di sini ini tadi menunjukkan penguatan dalam manajemen risiko ini ya agak aneh ya namun penggunaan terjadi setelah tahun 2001 menunjukkan bahwa bank berhasil memperbaiki Indonesia seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi ini siapa yang ngomong datanya apa pendukungnya ya baik Pak jadi kita nanti saya cari informasi lebih lanjut kalau kita nulis itu harus ada data pendukung tidak ada data pendukung baru kita citasi ya nih peningkatan ROA penurunan NPL setelah peningkatan menunjukkan adanya penguatan dalam manajemen risiko apa hubungannya nanti kalau saya tanya apa hubungan car dengan manajemen risiko kan aneh ini peningkatan car menunjukkan adanya penguatan dalam manajemen risiko dan kecukupan modal bank car ini adalah kecukupan modal bank ini namanya redundan iya pak jadi maksud saya gini kenapa saya ngulasnya alon-alon begini supaya tidak terjadi seperti ini gitu loh karena kan ada kewajiban naura ini membuat mengkonversi tesis ini menjadi jurnal supaya kita gak dua kali kerja gitu loh jangan nanti di jurnalnya pas partas tengah mati lagi untuk ngoreksi ngoreksi kasihan itu nanti yang yang nuliskan nanti aura pas partas kemudian penguji ya supaya kita gak repot nanti jadi kalau ini diperbaiki saya yakin pada saat tesis sudah oke semua gitu loh kasih nah disini karena itu dapat dipukulkan pada analisis mendalam mengaruh pengaruh ini kan jadi saya tidak melihat identifikasi masalah disini apalagi kalau bikin perumusan masalah dalam pertanyaan kita dulu pernah diskusi nih dengan Pak Separta ada dua mazab tapi sekarang di MM itu kita ingin ubah tidak ada lagi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan tapi harus dalam pertanyaan itu nanti di MM kita memang diturkan ini sampai sekarang karena kesibukan luar biasa ya nanti tinggal jadi kalau saya ya kalau ini sudah dibenahi kebelakang saya pasti sudah beres ya tadi panel data panel data tadi itu kalau kita ingin melihat apakah itu pertanyaannya adalah kalau kita menggunakan panel data tadi kan statistiknya panel data ya benar kalau dia panel data nanti dilihat di sini satu lagi sebelum saya masuk ke situ tolong si kasmir yang namanya kasmir tidak benar banyak bukunya yang tidak benar kasmir dalam satu olenia kamu ngutip kasmir berapa banyak satu dua sampai ke bawah taswan dapat muncul lagi ikatan iya pak nanti saya cari lagi pak referensi bukunya atau jurnalnya tuh janganlah begini ini makanya tadi saya bilang kalau turnitinnya itu kayaknya perlu disetting lagi karena berbahaya pada saat kita kirim ke orang kemarin kayak kejadian itu 50 dari 12 sempat itu cuman ya masalah settingannya saja sih turnitinnya ini ya bang juga melalui fungsi usus mendukung ikatan operasionalnya saya mau tanya siapa sih ikatan bankir Indonesia ini itu kan apa ya buku yang diterbitkan institut atau ikatan bankir Indonesia ada di PBI ada di undang-undang kenapa nggak merujuk undang-undang karena mereka semua merujuk undang-undang jadi maksudnya gini sesuatu itu kita cari yang originalnya sama tadi Pak Sparta bilang kalau tahun lama-lama juga boleh kalau dia memang misalnya teori manajemen yang pertama dibangun oleh siapa gitu ya kompeter itu bisa kita ambil yang penting dia sebagai original baru nanti diurnya berkembang nah seperti itu ya jadi menurut saya ya ini banyak ini ya risiko-risiko diganti ya ini ada berapa risiko-risiko pakai E ya ini udah pakai I sebagian pakai I sebagian nah kemudian ini satu lagi terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan iya Pak itu harusnya kinerja ini kan ada Microsoft equation kenapa nggak pakai Microsoft equation ini banyak sekali begitu nih nih terus ini banyak jadi tolong ini kasmir juga ini dalam semua ini ada tiga kasmir saya pikir ini sudah nggak benar tuh kasmir 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 ini namanya nyontek nih supaya nanti kita pada saat konversi kepada jurnal kita mendapat hal yang bagus karena ini ya dapat dikatakan ya kalau kita masuk mengambil judulnya tadi ROA atau ROE berarti kan ini spesifik kemudian sampelnya ini ya semua ya ini banyak saya tandai ini aduh kenapa ini begini nah ini ini atas dasar apa kriterian yang dibikin disini olahan penulis kamu yang ngarang-ngarang atau gimana enggak enggak Pak itu dari buku taswan taswan itu dari mana dia ngutip lagi kan iya tarik originalnya dia melasarkan PBI iya ada PBI-nya kenapa enggak pakai PBI-nya ini ngutip-ngutip namanya ini ngutip orang ngutip-ngutip lagi itu namanya kalau orang ngobrol oh katanya katanya tidak teridentifikasi tolong ini cari originalnya iya ya karena apa LDR siapa bilang 10125 sampai lebih ini tidak sehat kalau di bawah 93 sehat apa enggak ini kan dari sini aja udah salah PBI itu mengatakan minimum itu antara 92 76% sampai 92% katak teknologi aja sudah salah berarti namanya ngarang itu 76% sampai 92% iya kan kalau 100% berisiko berisiko sehat ya justru yang tidak sehat ini di bawah 76% tau sekarang berapa pumat lagi penyakit BCA BCA itu LDR nya jatuh lagi 65% kalau memang kita mengatakan ini lembaga intermediasi berarti BCA itu bukan lagi bank itu adalah bank investment karena LDR nya itu di bawah A60 berarti sehat dia tidak sehat secara bank tetapi sehat secara neraca karena placement dananya itu kebanyakan bermain di pasar ruang atau di ya obligasi jadi tolong ini saya meragukan kenapa karena tidak ada ini saya sepanjang hidup saya di bank 20an tahun lebih saya tidak pernah dapatkan angka seperti ini tolong di LDR GWM ini kan tahun 2010 GWM itu berubah terus cari yang terakhir karena ini sudah tidak laku lagi ukurannya dia hanya menyampaikan ini kan nah ini GWM utama 5% dari DPK sekarang bukan 5% ini sudah salah jadi kita ngikutin dinamika perubahan ya tolong nanti dicek ya ini juga rasio current rasio ini olahan penulis referensinya harus ada non gak bisa tidak gak bisa kita bikin karang-karang begini karena PBI-nya ada ya ini semua PBI-nya ada ini nah ini tolong ditulis ya pakai equation ya biar ini juga ini bukan ini ganti pakai equation semua ini semuanya dari atas ke bawah ini taswan 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 dijadikan satu di atas saja disebutkan di bawah gak usah lagi taswan taswan jadi misalnya di atas ini ini mana ini kita bicara misalnya ini di atas ini berikut diuraikan berdasarkan rincian dilakukan oleh taswan tahun sekian tahun sekian jadi gak perlu lagi ngutip-ngutip taswan lagi saya pikir yang bab tiga sudah di komentari ini bagus ya kutip punya Pak Separta ya kalau bisa ngutip lagi dosen-dosen lain di di BS gitu loh ya ini perhatikan ini ini ada Pak Separta 2017 A iya Pak itu kelebihan ketik mungkin nanti saya revisi yang benar yang gak pakai A Pak yang gak pakai A ini kan semua kan ini di atas sudah dijelaskan oleh Pak Separta ya harusnya di bawah ini adalah komentarnya Pak Separta yang dikutip tidak berulang-ulang lagi muncul lagi ini ini namanya ridandan muncul lagi ini ya dari saya saya pikir ini kita kan kalau BOPO kita kan gak pakai buku satu lagi kita KBMI KBMI kan sudah tahu modal inti sampai dengan 6 triliun itu KBMI 1 KBMI 2 6 triliun sampai 7 14 triliun 14 triliun sampai 30 triliun eh ya 30 ya 14 sampai 30 30 sampai 70 besar 70 KBMI 4 jadi ini sudah tertinggal diperbaharui ini 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 tadi sudah dijelasin ya sama dari saya Pak Pak Separta itu aja Pak semoga ini bisa dipercepat supaya hasilnya juga bisa lebih lebih cepat terima kasih terima kasih Pak Pak Putra masukkan ya semua nanti masukkan Pak Putra masukkan semua itu ya Pak Pak orang anda karena pertama dengan penulisan yang kedua tabel itu kalau yang tabel yang kamu buat itu masih ngutip jangan diolah sendiri lagi peraturan yang ketiga itu masalah referensi jadi sepotong terakhir dan juga cara yang mutipnya juga yang belum menang yang keempat itu masalah peraturan kalau ketentuan yang peraturan itu jangan pakai yang lama update seperti buku Taswan itu kan pakai aturan besar di buku bukunya sudah sepotong lalu lima tahun terlibat kan internet ada carinya kalau kamu lihat di GBT bisa kan GBT tanya aja kalau terbaru itu keluar terbaru dengan 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 itu harus merubah itu maksud 13 kamu ini Pak Bataram kamu saya tidak 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 catat jadi kamu catat semua jadi itu terbaru terbaru jangan kamu menyerahkan perisi proposal pada saat kamu mau ujian sidang tesis jangan dong ya kalau kamu perbekan proposal kamu ajukan ke masing-masing penguji itu sebelum kamu mulai bab 4 banyak masiswa menyerahkan perbekan proposal setelah mengujian sidang akhir ya sehingga penguji sudah lupa ini strategi masiswa gitu Bapak Tara menemui dosen penguji proposal mau ujian tesis kita udah lupa ya kalau kalau banyak sekali masiswa menemui saya perbaikan saya di proposal itu diabaikan semua saya nggak pernah ditemui itu sudah sidang saja saya Taufik kok bisa begini ya Pak ketentuan di tesisnya masiswa itu tidak perlu minta persetujuan dari penguji yang lain dalam ujian proposal Taufik ngasih tahu kok kok bisa gitu sih jadi banyak itu Pak Tara jadi masiswa saya nggak tahu apa benar masiswa ujian sidang tesis itu nggak menemui saya penguji untuk perbaikan proposal kata nggak perlu tergantung dari dosen pemimpin dalam dalam yang baru nanti kita ubah mereka saya bikin nggak pengujian proposal kalau pengujian diabaikan semua itu kita berapa kita mau perbaikan itu salah satu yang ini ini malah suka Pak banyak masukan jadi masih harus temui Pak ini kalau nggak saya izinkan ujian sidang tesis penguji lain mengizinkan mengizinkan sidang tesis meskipun nggak ada tangan dari penguji proposal jadi besok ini kamu harus konsultasi dengan Pak Batara Bu Eni berasal kamu baik Pak itu aja Pak Batara terima kasih banyak Pak Batara Bu Eni Assalamualaikum Terima kasih Pak Batara Bu Eni semangat ya Mbak Oran Banyak yang diperbaiki Maksinya pas dan meluangkan waktunya Oke Baik Pak sampai ketemu Pak Foto dulu Foto dulu Foto dulu Bu Eni itu diangkat lahirnya Aduh si Bapak Baik 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 Terima kasih Pak Bapak Pak Batara Terima kasih Kembalikan ke siapa ada siapa nih Mbak Elin atau Mbak Atika Bapak 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 selamat menikmati